Pemirsa pemberlakuan PPKM Darurat berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kebumen. Penurunan harga ini terjadi karena berkurangnya daya beli masyarakat. Adanya pemberlakuan PPKM Darurat membuat harga kebutuhan pokok turun di pasar Tumenggangan Kebumen. Kondisi ini bersamaan terjadi dengan turunnya daya beli masyarakat karena terdampak PPKM Darurat. Terlebih, waktu operasional pasar juga kini harus dibatasi. Penurunan harga terjadi pada komunitas beras, minyak goreng, dan juga telur. Masing-masing turun Rp. 1.000 per kilogramnya, sementara untuk harga daging asapi dan juga ayam masih terpantau stabil. Para pedagang pun berharap pemberlakuan PPKM Darurat ini bisa berlangsung maksimal untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga usai PPKM Darurat bisa kembali normal dan juga pulih. Yang lalu Rp. 40.000, terus kemarin 3 hari yang lalu Rp. 50.000, terus sekarang turun lagi Rp. 40.000. Kalau cabai merah besar stabil Rp. 20.000, cabai hijau besar Rp. 15.000, cabai keriting Rp. 20.000. Masih normal, yang harga beras yang tadinya Rp. 8.000, sekarang jadi Rp. 27.000. Harga minyak yang tadinya Rp. 15.000, sekarang jadi Rp. 14.000. Untuk telur, Bu? Telur, harganya Rp. 22.000, sekarang bisa Rp. 20.000. Masih normal, Bu? Terima kasih.